Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yus Tamaro dari Roda 2 ID Kali ini saya mau review produk jasujan Mezzo Yaitu tipenya Mezio Yang saya pegang ini adalah Mezio dengan warna grey Nah ini grey, ya grey sedikit kehitaman Apa sih bedanya Mezio sama Mezzo? Mezio ada beberapa fitur tambahan dari yang sebelumnya Yaitu Mezzo standar Yang pertama adalah dia menggunakan furring di bagian baju dalamnya Yang kedua adalah bagian topi bisa dibuka, dilipat, dan kembalikan lagi ditutup di bagian bawah leher Nah, yang ketiga adalah di bahan Bahan Mezio itu sedikit lebih bagus, lebih upgrade daripada Mezzo standar Kenapa begitu? Pertama, bahannya itu lebih lembut Yang kedua sedikit lebih tipis Dan lebih melar Jadi kalau teman-teman nanti membandingkan dia lebih melar Dibanding dengan Mezzo standar Nah, saya akan buka bajunya Di baju ini Seperti ini Ini bagian depannya teman-teman Nah, ini bagian belakangnya Nah, di bagian belakangnya saya jelaskan sedikit Di sini ada Namanya rongga udara Ya, di bagian belakang itu ada rongga udara Yang fungsinya adalah untuk sirkulasi Pada saat teman-teman pakai Mungkin kan jas hujan pasti gerah ya Nggak ada jas hujan dingin Karena dipakai di suasana hujan Maka tidak ada masalah Kecuali di panas terik ya Pasti panas ya Nah, ini ada sirkulasi udaranya Dan tidak membuat air masuk Karena posisinya sudah di kunci Nah, kita akan buka di bagian depannya Ini ala velcro-nya Double velcro Jadi, kalaupun air Kalau ini posisi di depan Air masuk dari depan Ini akan tertutup juga gitu Jadi, nggak masuk sampai ke ratch lighting Udah full ditutup Nah, ini saya buka velcro-nya Nah, di sini Di bagian depannya Di bagian dada Juga ada sirkulasi anginnya Ya, kanan dan kiri Jadi, nggak usah khawatir panas gerah lagi Dan air juga nggak usah khawatir masuk Gitu Ini kita buka seperti ini Nah, inilah bagian furring-nya Ya, furring-nya Ini lembut banget teman-teman Jadi, kalau dipakai itu Walaupun nanti Dipakai jas hujan lama gitu kan Rada gerah mungkin ya Kalau hujannya nggak terlalu deres Kemudian Ini membuat kelembutan gitu loh Lembut banget dipakai Ya, yang seperti saya jelaskan tadi adalah Topinya Topinya ada di belakang leher Seperti ini Kamu bisa lipat lagi Dan masukkan lagi ke Bagian belakang leher Kemudian di bagian lengan Lengannya menggunakan karet Ya, lengannya menggunakan karet Sehingga kalau teman-teman Tangannya kecil gitu ya Kan kadang kalau jas hujan nggak pakai karet Dia lebar Kemudian pada saat Pakai motor Air bisa aja masuk ke dalam Ya, air bisa aja masuk ke dalam Jadi Kalau sudah begini Nggak usah khawatir Nah, sekarang saya coba pakai Yang saya pakai ini adalah Size XL Ya Jadi jas hujan ini ukurannya cukup besar Kalau dibandingkan dengan jas hujan biasa Ini satu tingkat di atasnya Jadi kalau biasa pakai ukuran L Pakai ukuran M dengan jas hujan ini sudah cukup Tapi Kalau kamu pakai tas Berarti Kalau pakai L Ya pakai L aja gitu loh L di jas hujan ini Karena dia sudah cukup besar Tambah lagi Ukuran buat belakangnya kan Untuk tas Nah, saya coba Pakai Ini badan saya cukup besar teman-teman Tapi saya pakai ukuran XL Nah, jadi teman-teman bisa lihat Ukurannya ya Oke Ini badan saya Saya pakai celananya Ya Ini saya sudah pakai Ini saya buka sedikit Biar microphone-nya bisa terdengar ya Teman-teman ya Jadi ini bentuknya seperti ini Ini tangan yang saya bilang tadi Kalau pakai topi Nah, jadi seperti saya bilang tadi bahwa Saya ini beratnya di atas 100 ya mungkin teman-teman ya Dan pakai XL Jadi Ini cukup besar Bagi saya sih lumayan gitu loh Lumayan longgar Kalau saya naikkan pakai ukuran XXL atau 3 XL 3L ya XXL Ya mungkin lebih besar lagi Kalau saya bawa tas ya mungkin gitu ya Tapi ukuran XL-nya di badan saya sudah cukup oke gitu loh Jadi nggak perlu Mungkin kalau L juga masih muat sih Bayangkan aja ukuran tubuh saya Seukuran itu bisa 100 kg Bisa ukuran XL aja Sudah pas gitu teman-teman Nah Warnanya Warnanya sebenarnya ada 7 warna Yang saya pakai ini grey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dan satu lagi warna terbaru nanti akan keluar kuning Sudah jadi Kita di update Lihat di website kita Ada warna kuningnya Nah ini seperti ini Harganya Harganya Rp210.000 Ya Rp210.000 Jadi teman-teman kalau berminat Bisa order di website kita Roda2.id Atau kontak customer service kami Ya via telepon Chatting via Post up Atau email Atau BBM Bisa teman-teman Jadi Jangan khawatir dengan kualitas ya teman-teman Karena jasujan ini sudah dipakai Banyak banget gitu loh Teman-teman biker Indonesia Sudah merasakan touring gitu Hujan-hujan deras juga tetap aman gitu Dan nyaman gitu ya Nggak mengganggu aktivitas Itu aja teman-teman Nah Tak kalah pentingnya adalah Packingnya Seperti ini Ini berbeda dengan jasujan biasa Yang packingnya Pakai tas ya Tas biasa gitu ya Kalau ini sedikit unik gitu teman-teman Nah Seperti ini Jadi kalau ini bisa diikat di motor kamu Atau kalau nggak pun bisa masuk gitu ya Masuk ke dalam bagasi It's okay gitu kan Tapi ini Unik banget gitu loh Ini Sedikit Apa nama Perbedaan dengan Jasujan Tipe lain Itu aja teman-teman Review saya singkat ini Jika teman-teman berminat Silahkan kontak kami Atau langsung order via website Itu lebih simple sekali Tentukan ukuran Kita punya M sampai 2 XL Warnanya juga banyak Silahkan beli teman-teman Oke Sampai ketemu lagi Di review produk-produk yang lainnya Bye